Hai guys, kalian sadar gak sih? Akhir-akhir ini nih headphone sudah menjadi bagian dari gaya hidup Gak cuma dipake buat santai-santai, buat dengerin lagu Gak cuma pake buat pemain games Tapi juga buat olahraga gak kalah kece Nah kali ini aku bakalan kasih rekomendasi 4 headphone yang bisa kamu pilih Yang pertama ada Sony WH-1000MX3 Headphone ini memiliki kualitas audio yang begitu mumpuni dan balance Juga dibekali dengan kemampuan active noise cancelling yang terbaik di pasaran saat ini Nah buat kamu yang ingin beli headphone ini dibanderol dengan harga cuma 4 juta aja kok Bisa kebeli lah ya Yang kedua ada Bose 700 Noise Cancelling Headphone Headphone ini diketahui mampu menghalangi suara dari luar dengan sangat baik loh Tentu aja dengan hadirnya teknologi ANC yang mumpuni ya Gak hanya itu aja loh ternyata headphone ini mendapatkan banyak banget review yang bagus Karena suaranya yang nendang banget deh bassnya Nah buat kamu yang mencari headphone ini dibanderol dengan harga 7 juta aja Nah yang ketiga ada Audio Technica ATH-M50XBT Headphone ini memang digunakan untuk mendengarkan suara musik dalam situasi yang lebih tenang Kamu bisa mengharapkan suara yang bassnya nendang banget nih dengan menggunakan headphone ini Nah walaupun desainnya gak terlalu cantik tapi terbayar lah ya dengan harganya Lebih murah dibandingkan yang dua sebelumnya Headphone ini dibanderol dengan harga 2 juta 799 ribu rupiah Yang keempat ada Senseyer Momentum 3 Wireless Headphone ini memiliki detail audio yang berkelas Bassnya yang hangat, suaranya yang high dan natural Kamu juga bisa mengatur nih tingkat ANC headphone ini Desain ini juga kece Gak kalah kok dibandingkan headphone yang pertama dan kedua tadi Nah menariknya headphone ini menjadi salah satu yang paling banyak dipilih oleh gamers-gamers wanita gitu loh Harganya 7 juta aja Nah itu dia 4 rekomendasi headphone yang aku kasih buat kalian Gimana? Cukup membantukan mulai dari kualitasnya, brandnya sampai harganya Kalian tinggal pilih deh mana yang cocok sesuai dengan budget dan kebutuhannya kalian Nah buat kamu yang mau request review gadget atau masalah-masalah lain-lainnya Juga bisa komen di bawah ini Jangan lupa like, komen, subscribe di Gipi.co Daaah!